Hai guys kembali lagi di channel aku selamat pagi pagi ini bener-bener dingin banget yes ya di luar tuh lagi hujan tapi enggak gede sih tapi grimisnya tuh deras banget Huh bener-bener dingin udah musim dingin ketambahan hujan ya udah dinginnya dua kali lepet nah hari ini aku sarapannya mau sarapan tangien guys tadi pagi majikan ku sembayangan sembayangan tangien nih Hai ini dicampur sama kelengkeng yang kering gitu guys bener-bener manis banget ini jadi ini manisnya tuh dari kelengkengnya ya enggak ditambahin gula gitu Nah terus ini ada dua telur sama kopi ini tadi aku nyeduh kopi olton bismillahirrahmanirrahim mantul tadi ini juga tertambahin gula guys soalnya kurang manis aku nyeduh satu bungkus aja soalnya banyak tapi enggak penuh sih cuman segini aja nih oh dingin dingin minum kopinya panas mantul seger banget guys Ayo kita cobain tangiennya ini tangiennya dalamnya ada isinya loh guys kelihatan dalamnya pasti ada wijen itu lebih banyak banget nih ini Cuman alami nah Hai tandas lu kelihatan dalamnya ada wijen manis wijen hitam hai 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 terus ini ke lengke yang kering manis ya ajikan ku masak banyak ya tadi suruh ambil banyak cuman aku gak usah segini aja cukup ini juga masih ada telur rebus dua pagi-pagi gak usah sarapan banyak-banyak nanti ngantuk malah gak semangat kerjanya neneknya udah kenyang guys tadi udah makan bubur udah minum obat juga ya ini yang kecil-kecil tadi pagi aku ngambil buburnya nenek ke dapur kok majikan ku gak ada gitu kan biasanya kan pagi-pagi di dapur sibuk di dapur masak gitu terus tadi neneknya selesai makan aku ke dapur lah kok ada tangian terus aku eh sembayangan ya iya berarti tadi pas waktu nyonya gak ada tuh sembayangan di depan guys pantasan aku kok gak ada orang tuh biasanya pagi-pagi itu majikan ku udah sibuk di dapur ini tahun baru bentar lagi ya guys ya udah akhir Desember gak terasa udah mau 2022 ya ngerasain satu tahun tuh bener-bener sebentar banget banyak yang nge-DM aku mbak tahun baru mau kemana aku gak tau guys tahun baru mau kemana belum ada planning juga belum izin sama majikan ku gak tau boleh apa enggak aku selama di calon ini belum pernah malam tahun baru keluar lihat kembang api ataupun libur gitu belum pernah tapi untuk tahun baru ini kayaknya aku pengen libur tapi ya gak tau liat majikan kadang-kadang aku pengennya libur minggu ini ataupun minggu depan gitu majikan kadang ada urusan lain gitu jadi gak boleh libur guys jadi kan aku nurut ya kalau majikan ngomong gak bisa ya gak bisa guys ya terus dari kalian juga banyak banget yang DM aku nanyain mbak yang kerja di Taiwan itu dapat warisan 1 miliar itu bener guys gak bohong ya nah ceritanya mbak Yuli itu di Taiwan jaga artis legend guys si artisnya itu gak nikah jadi gak punya anak gak punya istri ya gitu terus pas waktu dia masih hidup dia udah pernah ngomong kalau si mbaknya jaga dia sampai ninggal gitu itu katanya mau dikasih warisan sebesar 2 juta inti itu kalau dirupiahin sekitar 1 miliar guys itu 1 miliar pulang ke Indonesia auto kaya guys ya jadi si mbak Yulinya itu udah lah dapet warisan langsung pulang aja gak usah jadi TKW guys ya 1 miliar tuh bayangin uang banyak banget kerja jadi TKW di Taiwan 3 tahun aja paling dapetnya 200-300 jutaan doang guys ya itu 1 miliar coba bayangin yang namanya rejeki itu emang bener-bener ya itu rejekinya mbak Yuli guys jadi yang paling utama kerja itu jujur, giat, yang rajin terus kita tuh bener-bener tulus gitu loh ya contohnya dari mbak Yuli ini ya kita belajar dengan ketulusannya mbak Yuli itu juga dengan kebaikan majikan akhirnya rejekilah berpihak pada mbak Yulinya ini guys jadi bener-bener kadang aku mikir ya Allah 1 miliar guys itu mbak Yuli bersyukur banget ya makanya selamat buat mbak Yuli jadi buat kita yang diperantauan ya contohnya kayak aku sendiri apapun pekerjaannya yang penting majikan baik gitu aja memperlakukan kita dengan baik ya masalah cerewet, pelik itu menurut aku udah wajar sih ya kayak aku disini bekerja di Taiwan lama kayaknya masalah pelit, cerewet itu udah hal yang wajar yang penting majikan menghargai kita sebagai pembantu gitu aja udah bersyukur banget ya sih ya makan telurnya guys aduh lopek guys nempel di kulit soalnya guys yang namanya kita hidup rejek itu bukan soal masalah uang aja ya kita dikasih sehat, gak pernah sakit itu aja rejeki dari Allah loh bener loh kayak aku aja disini bersyukur banget jarang sakit ya sakitnya sih sekedar kayak sakit kepala, pilek, batu gitu sih wajar ya tapi gak nyampe yang parah-parah terus dapet majikan yang baik itu termasuk rejeki banget guys kayak aku nih jaga neneknya kayak gini itu bener-bener rejeki banget dari Allah aku selalu bersyukur banget kayak kemarin-kemarin aku kerja dapetnya yang ninggal-ninggal yang gak baik ya bukannya gak baik sih maksudnya kayak nenek yang dijaga gitu susah ya majikan yang pelik, cerewet gitu tapi sekarang aku dapetnya kayak gini itu juga bener-bener rejeki buat aku guys hanya aku selalu berdoa ya Allah kasih aku kerjaan yang enak yang nyaman, majikan yang baik akhirnya Allah mengabulkan doa-doa aku contohnya kayak aku disini kerja bener-bener enak jadi harus selalu bersyukur ya guys apapun yang Allah berikan harus tetap bersyukur jangan iri, jangan ngerasa tersaingi sama siapapun karena kita tuh udah dijatah masing-masing sama Allah ya contohnya kayak rejeki rejeki kita udah ditakar sendiri-sendiri sama Allah ini majikan ku pintar loh masaknya tuh masih kuning-kuning enak banget di luar hujan guys kalau hujan-hujan kayak gini males banget kalau nguliah dingin, megang-megang air udah pake langan panjang pake kayak gini udah anget terus aku pake kaos kaki juga nanti kalau bersih-bersih copet semua guys udah jadi tugas negara guys ya gimana lagi semangat kalau di rumah sendiri mendingan tidurin aja alhamdulillah kenyang guys ini kopinya langsung dingin gitu aja apa gara-gara saking dinginnya ya tadi masih panas sekarang udah dingin nah jadi oke guys aku mau bersih-bersih dulu ya bolak-balik hujan-hujan gak apa-apa pake payung gak apa-apa pake grup jembal atau grup selamat menikah penyak na nah ya We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From Alondra to Sivan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah guys Neneknya udah dikeluarin Di luar udah terang ya Alhamdulillah Tapi neneknya sih gak usah dikeluarin Tapi nanti hujan lagi Basah-basah Ini dingin banget di luar guys Jadi di dalam rumah aja Biar gak dingin ya Nek Amak Payung cuci ya Di Ekoa Amak Ekoa Hah Enggak lah gak dingin Kalau di dalam itu juga Tak tutup ya Apa Pintunya Biar anginnya gak masuk Tadi aku bersih-bersih Pakai payung guys Soalnya kan masih Giring disderas ya Terus habisnya bersih-bersihin Ya keluar masuk Keluar masuk lagi Sama aja kotor Disitu rasanya kayak Sakit tamber darah Udah dibersihin Terus kotor lagi Udah gimana lagi Soalnya kan Sendelnya gak dicopot ya Nah nanti Tinggal aku Bersih-bersih dapur Aku disini Jadi untuk vlog kali ini Cukur segini aja ya guys Terima kasih banget buat kalian Tolong jangan ke like-nya Comment gue juga Bye-bye